Halo, ketemu lagi sama gue Sigit dari MualinTV. Untuk kali ini, gue bakal ngasih tau tips cara memilih glove yang baik dan safety. Seperti apa sih glove yang baik dan safety itu? Apakah harus yang full protector kayak gini, yang kayak gini, atau yang kayak gini? Ayo kita bahas semuanya. Kalo glove yang buntung kayak gini sih sebenernya nyaman untuk dipakai harian buat main HP. Kalo lagi berhenti gitu kan, ga perlu buka-buka glove. Dan dia ada protector disini juga, atau disini kalo lagi jatuh, blet, lebih aman nih bagi telur tangan. Cuman, yang paling fatal adalah kalo lagi kejepit atau kalo lagi jatuh, penai impact sama asfal. Untuk yang keduanya, ini harganya hampir sama, udah full semua jarinya. Cuman, pelindung di bagian atas sini, untuk mata jari sini, sama di bagian bawah, itu ga ada sama sekali. Gue bener polos. Kalo untuk kenyamanan sih lumayan sih, lumayan ada dipakai buat harian. Keamanan buat jari tangan lo, ga ada sama sekali. Yang terakhir nih, setiap luas jari lo, harus ada pelindung seperti kayak gini. Ini benda keras yang bisa nahan semua impact keras, yang bakal berefek bahaya. Ini kalo misalnya jatuh pun, juga ga bakal langsung nahan. Tapi dia bakal kepleset, karena dia punya kontur yang licin. Ini bagian bawahnya ini, ini dia punya pelindung tersendiri. Dan ada tambahan protector di dalamnya. Coba kita pake. Dipake pun juga enak, keren, dan nyaman, men. Semua sisi tangan terlindungin sampe ke pergelangan. Untuk yang full protector ini, harganya agak lebih mahal dibanding dua lainnya ini. Kalo ini sih di pasaran, perkiraan harganya dimulai dari harga 1 juta sampe 3 jutaan. Harga ga bakal bohong. Untuk terakhir, pilihan ada di tangan lo semua. Mobil yang ini, ini, atau ini. Kalo yang kayak gini, harganya mulai dari Rp70.000 sampe Rp150.000an. Atau yang ini, kayaknya ini lebih cocok untuk pake ke Jepang nih. Buat di musim dingin. Karena ga ada protectornya sama sekali, men. Bahaya banget. Ini lumayan nih. Ini yang paling gue rekomendasiin banget. Karena bener udah full protector. Untuk merk lokal sih, biasanya ada yang jual Rp500.000 sampe ke Rp1.500.000. Atau yang aftermarket. Kayak gini nih, bisa mulai dari Rp1.500.000 sampe Rp5.000.000. Cukup segitu dulu ya. Nanti kita bakal ketemu lagi di tips selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya. Mulai di TV. Daaah. Thank you.